Kenapa? Buka dulu jendelanya, saya kan gajak ngomong. Lu gak tau lu ada telalut gua nih, serem nih. Gua bawa Mio dari Tangerang ke Jakarta. Gimana sih janjian jam berapa? Belum dateng, mana ini Tuan rumahnya. Gimana sih temen lu? Nah, gua udah disini dari tadi. Iya, temen lu mana? Yang punya acara. Siapa? Thomas? Iya dong. Dia mau anak buah gua. Oh ya ampun, oh lu bosnya. Bosnya. Tapi gua gak ada tampang. Dia kalau di depan orang itu merasa kayak bosnya. Wah, bosnya sebenarnya disini. Cuman gua gak pernah mengaku. Halo lu ya? Low profile. Oh, low profile. Iya, tapi janjiannya berapa sama Thomas? Gua janjian sih sebenarnya jam 1. Tapi ini udah jam berapa nih? Jam 1 lewat 30 menit. Baru 30 menit. Gua tiga hari nunggunya belum dateng, gua biasa aja. Ya ampun, kasih emang. Emang ada kegiatan apa? Ya bukan ada kegiatan sih. Kan ini kita lagi mau ngomongin bisnis. Ya bisnis, bisnis jangan sama Thomas. Sama gua aja sama. Sorry, sorry, sorry. Lu diomongin yang bagus-bagus tadi sama dia. Tadi, gua kuat. Gua mules, gua mules. Bakannya gua biasa. Waduh, kira-keren. Lu diare. Lu di podcast gua juga kerjaannya lu mancret juga kan? Waktu itu sempet ngomong lu gue. Iya, bener. Lu kenapa sih? Lu kan? First, apa emang lagi sakit sih? Kayaknya gua nagaan, bukan cacingan lagi. Nagaan. Dia juga terakhir mampir ke podcast gua. Dia pernah cerita kan? Lu pernah diare juga kan waktu itu kan? Orang-orang diare 5 menit selesai. Dia 5 minggu. Makannya kurus. Iya, karena kurus. Ok nama gitu ya. Lu kemana-mana. Gua ngajakin. Jadi gua makan, gua nanti makan. Gua nanti, gua nanti, gua nanti. Salah nanti. Ngajakin bisnis. Gua bilang dia sangat welcome. Gua bilang, ayo ga Dina Willis keren banget. Prospek kedepannya juga bagus. Dia bilang katanya lu tuh apa bawahannya dia. Dia bosnya Dina Willis. Gua bilang, lu bos gua. Dia ngadang-ngadang. Dia namanya bintang tamu. Lu percaya sama gua apa percaya sama dia? Dua-duanya gak percaya. Gua tau. Lu gak akan senyum-senyum. Lu pasti dibohongin gak percaya. Jadi gua pengen-penanya, lu kan sebagai pengguna mobil dan lu juga gila motor, kan lumayan gila otomotif kan ya? Enggak gila-gila banget sih, tapi yang jelas gua seneng lah dengan roda dua lah. Roda dua. Oh, berarti dia hari ini bawa motor? Karena gua ingat-kena, gua ingat, gua pernah kali syuting samar itu lu dateng bawa motor sampe ngebut. Lumayan. Yang mana? Oh yang pas waktu kita syuting itu FTV? FTV. Eh bukan, oke, Jack. Lu sebenarnya juga punya tamu. Gua ingat dia bawa terayam. Kenapa? Bukan itu jendelanya, saya kan diajak ngomong. Hahaha. Kasian banget sih hari ini. Jadi gua pengen-pengen nanya pengalaman lu bergendara selama ini. Apalagi kan kalau di Jakarta kan. Iya, banyak masalah lah. Sekarang serempet lah. Atau misalnya mobilnya cuman bawa, mankempes. Nah, lu sebagai yang pengguna mobil, asal jalan aja? Iya, cuman bawa mobil, cuman gak tiba-tiba sama mobil kan. Nah, lu tiba-tiba orang yang seperti apa-apa. Atau lu kurang pakai sama kondisi mobil? Sebenarnya sih gua biasa aja sama kondisi mobil. Kecuali kondisi motor ya. Kalau mobil itu gue, yang penting gua servicenya sesuai dengan si. Kilometer. Teg yang ada di. Di kotir. Iya, di situ. Misalkan kayak harusnya berapa kilometer lagi. Atau berapa bulan lagi. Service, kayak gitu. Nah, paling kalau aware-aware banget, enggak sih. Biasanya gua serahkan ke suami gua. Tapi pernah ngalamin gak di jalan mogok? Alhamdulillah gua belum pernah mogok di jalan untuk mobil, motor juga. Kalau motor pernah, karena gua kan ada motor tua kan. Iya, iya. Kayak gua punya DT, DT100. Gua baru beli misalkan kemarin. Teril dong? Iya, DT. Memang teril tua kan. Udah gitu, kayak iseng baru pakai-pakai mogok, kayak gitu. Pernah. Tapi kalau mobil belum pernah. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba di jalan. Kalau ban kempes, pernah itu ada kayak ranjau. Ranjau paku gitu. Pernah. Kau bisa tahu apa yang kau lakuin? Karena setelah udah didongkrak gitu, sama gua minta tolong sama saudara gua. Itu tuh memang dikempesin gitu loh. Maksudnya diusilin gitu. Oh, bukan sengaja nginjek paku? Enggak juga. Soalnya pakunya drat. Oh, sekruk. Barut yang kayak gitu kan. Kebanyakan yang nyebar gitu kan. Lo pakai mobil harian tuh, mana aja? Iya, kalau di Jakarta biasanya. Gua kalau harian. Karena itu pengguna mobil listrik kan ya? Ada, ada mobil listrik. Alhamdulillah. Otomatis pasti nggak terlalu traveling jauh-jauh dong? Enggak. Justru karena memang mobil listrik kita punya akses ganjil genap. Jadinya itu gua pakai buat kayak warawiri gitu loh. Memang mobil listrik bebas ganjil genap? Iya, ganjil genap bebas. Itu kenapa mobil listrik laku. Karena kita bisa lewat. Bisa kemana setiap hari. Iya, bisa kayak gitu. Dan gua mobil bensin tuh justru jarang gua pakai sekarang. Karena memang bayarnya lebih murah. Ini lumayan menarik nih. Karena kebetulan mobil yang pakai mobil listrik, kan listrik itu lumayan jadi pro kontra. Jadi banyak orang yang masih tidak setuju dan nggak mau pakai mobil listrik karena nggak berani. Cuman, lo kenapa lo berani menjadi salah satu warna pertama? Lo kenapa? Lo kenapa? Lo juga kan pakai mobil listrik. Iya, jawab dulu dulu. Baru gue dengan dia. Ini harusnya udah nyak gua nih. Iya, iya. Lo sweet dulu nih siapa yang mau jawab. Oke. Kenapa gua beralih ke listrik? Yang pertama, jujur gua tuh sebenarnya rada kayak kepikiran, kalau dibilang kayak go green atau apa, itu ya kita juga nanti kan ada apa namanya. Uji emisi. Bukan masalah uji emisi juga ya. Kayak sampah baterainya juga kan. Itu juga bisa jadi limbah juga. Tapi sebenarnya dilema gitu ya. Cuma minimal langkah apa yang bisa lo lakukan, misalkan mengurangi polusi, ya salah satunya pakai mobil listrik gitu, kalau menurut gua gitu. Dan secara gua ibu rumah tangga juga, ketika kayak kita udah mulai pakai mobil listrik, gua biasa isi bensin, misalkan satu bulan sekali isi bensin, misalkan 700, 700 itu x 4 berapa. Gua sekarang kalau pakai mobil listrik, cuma bayar kayak maksimal 500 ribu lah per bulan. Per bulan? Listrik di rumah? Listrik, tambahannya. Gitu kan, jadikan lumayan irit. Gitu sih kalau menurut gua sih. Dan di sisi lain, apa ya, gua butuh kendaraan yang praktis lah gitu. Soalnya kan gua pilih yang kecil. Gitu. Kalau lu? Halo gua ya, gua pertama memang setuju karena kalau bisa mengurangi polusi, kenapa enggak. Terus kedua pada dasarnya gua adalah lapor mantas sebenernya. Kebetulan gua, apa aja yang baru beli. Lu sampai test ride, tadi gua denger lu. Kebetulan mobil listrik itu, yang gua lihat saat itu, RWV dan Ionic itu di mata gua tuh, indah gitu. Fituristik juga bentuknya tuh, si Ionic. Dan gua tipe orang yang lumayan, tipe yang suka kekinian daripada klasik. Makanya gua tidak suka motokulasi, gua mau suka memplekulasi. Jadi kekinian gitu gua. Ya lu pertama, yang pasti ternyata kan pajaknya murah. Pajaknya murah, jelas listrik lebih irit. Sama bebas gaji kenap. Ya. Cuman lo ngalamin gak? Pertanyaan yang menurut gua, pertanyaan yang bukan bodoh ya. Nggak makna cuma ditanyain, Tom lu pakai mobil listrik, lu gak takut kalau hujan banjir. Terus abang kan lu gak tau kalau lo bad. Iya lu gak tau kalau tiba-tiba baterainya habis. Gua kalau tanya gitu, gua pasti gemes. Gua nanya gini, lu seumur-umur bawa mobil pernah gak pernah. Lu, berapa kali sama lo mobil pakai bensin, tiba-tiba abis mati sendiri. Enggap pernah. Keabisan bensin. Iya, keabisan bensin. Apa bedanya sama lo pakai mobil listrik kan? Kan pasti ada indikator. Terus kayak, kalau banjir lu matang ke seterum. Gua tanya lagi. Lu seumur-umur banjir di Jakarta, lu berapa kali lu nyuruh logos banjir. Agar gak pernah sih. Ya udah, apa yang membedakan lu pakai listrik kalau pakai. Nah iya, kita juga tau waktu. Kalau hujan ngapain kita pakai kan gitu. Iya masalah lu pakai listrik banjir. Benjir lu sama aja. Iya iya iya. Benjir lu turun naik perahu yang itu. Iya iya iya. Memang pertanyaannya sih bukan bodoh. Jawabannya kayak yang bodoh. Jadi itu pertanyaan yang sering keluar. Jadi lu lebih identik lapar mata? Gua lapar mata sebenernya. Berarti nyalain vokab lu dong. Tiap bukain belanja, tiap bukain belanja. Nah kayaknya gua begitu. Lapar mata. Enggak, kalau gua memang butuhannya kan. Karena kan gua perlu mempelajari juga. Progress mobil itu seperti apa gitu. Ya karena lu ada di industri ini juga. Gua harus beradaptasi. Karena kan. Nanti akan ada masanya mungkin. Kayaknya sih masih lama ya. Mungkin paling sepuluh tahun lagi sih. Udah bisa shifting kan. Service itu apa aja sih. Mesti diyalanin. Jadi gua sebenernya beli mobil listrik itu. Buat di pretelin lah. Untuk diliatin. Oh, boleh kira-kira. Iya. Observasi ya. Karena dia berkaitan sama bengkel lu ini kan gitu. Tapi di Namili sendiri udah ada untuk nanganin mobil listrik belum? Kalau nanganin mobil listrik itu memang. Sebenernya kan servicenya so far ya. Yang baterai itu memang tidak terlalu besar. Karena nggak ada ganti oli. Baterai aja ya. Baterai ya paling kelistrikan. Ya sepuluh lima asing sama ganti ban standar. Yang paling umum ya sepuluh lima asing sama ban sih. Oke oke oke. Jadi secara tidak langsung listrik itu sudah memperirit pengeluaran kita. Cost kita. Iya betul. Nah ada ngomongin mobil ya. Lu tipe orang yang kalau ganti oli itu lu bener-bener on time ikutin on track. Atau ah mundur-mundur nggak apa-apa lah. Atau lu tipe yang lumayan disiplin. Kalau misal ganti oli. Kalau oli waktu itu gue diajarin sama gue pernah ada driver gitu. Kalau bisa sebelum. Sebelum waktunya? Kalau bisa gitu. Cuma. Kenyataannya? Kenyataannya belakangan ini ya sesuai dengan ini sih. Kadang gue suka udah lewat. Kadang gue suka kayak nggak keburu gitu. Nah dia kan ngikutin data yang ditulis kan. Yang bener itu ngikutin kilometer apa ngikutin bulan? Tergantung karena yang sampai duluan. Oke misalkan kilometer. Misalnya kan kurang lebih 6 bulan misalnya. 6 bulan atau 10 ribu kilometer. Tapi kan orang beda-beda nyetir ya. Mungkin ada tipe yang. Jarak ya. Yang sering banget nyetir. Mungkin belum 6 bulan udah sampai 10 ribu. Ya harus diganti. Ya jadi kalau itu tergantung mana yang sampai duluan. Antara 6 bulan atau 10 ribu. Jadi nggak bisa dipatokin. Nah orang tuh suka salah. Misalnya udah 6 bulan tapi belum 10 ribu. Ah belum 10 ribu kok. Karena sebenarnya udah waktunya ganti. Oh gitu. Nah sekarang lu kan mewakili kaum ibu-ibu nih. Pernah nggak sih bergaya seperti ibu-ibu. The power of mama di jalanan. Eh sen kanan belok kiri maksud loh. Tidak hanya itu. Kalau kita yang salah kadang galakan kita. Galakan si ibu-ibunya. Iya. Gue sih percaya ya ada istilah sedekah di jalan ya. Jadi ketika kayak kita serabat-serobot. Itu nanti kita pasti akan diserabat-serobot sama orang lain. Oke oke. Terus kalau kita. Ini temen gue sih yang ngomong. Ya lu kasih jalan deh. Di Jakarta kan orang udah wah. Berbutan semua ya. Nggak pakai sen. Ya asal masuk aja. Masa masuk. Masa dikasih kayak gitu-gitu. Terus si temen gue itu yang kayak. Ini banget ya. Calm banget. Dia sabar. Coba deh pop sedekah di jalan apalah gitu. Itu tuh beneran gue praktekin. Misalkan gue suka ngasih orang jalan. Itu beneran terjadi. Gue dikasih orang jalan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Yang di jalan. Itu sih kalau yang gue ini-ini ya kayak gitu. Cuma kalau untuk serabat-serobot. Misalkan disaat lagi buru-buru. Gue tetap pakai sen. Gue tetap. Gue sebagai pengendara yang baik sih menurut gue. Setau gue ya. Apa karena anak motor? Maksudnya apa karena anak motor gimana? Ya anak motor kan harus tahu. Safety readingnya seperti apa. Kedisi bebanan di jalan. Kalau menurut gue bukan cuma anak motor. Kita pengguna jalan. Mau itu lu anak motor. Mau itu lu ojek online. Mau itu. Harus. Taksi online gitu. Itu tanggung jawab kita dengan kendaraan kita. Ketika lu pakai jalan umum. Ya lu mesti. Apa namanya. Aware. Lu udah punya sim. Lu tahu. Apa sih. Rambut-rambut lalu lintas. Jadi once lu udah. Nyetirnya bener. Kalaupun memang ada orang lain. Yang salah nyetirnya atau gimana. Ya lu gak salah gitu menurut gue. Nah ini mencontohkan. Yang apa. Pengguna jalan yang baik. Karena itu. Apa ya. Walaupun keselamatan kita itu resiko kita. Tapi once di jalan. Keselamatan pengendara lain juga itu. Penting juga. Penting banget. Itu jadi kayak. Ya kalau lu ugal-ugalan. Lu bisa membahayakan orang lain gitu sih. Iya ini keren sih nih. Kayaknya sama semua orang harus gitu sih harusnya. Iya gak sia-sia kita ngundang dia ya. Tadi lu bilang lu percuma lu. Oh. Gak maksudnya ada bener ya gitu. Nah terus lu. Gue jitak nih. Lu terus pake bawa mobil nih. Dia lu ngeselin banget ya. Ya kalau ngomong itu gue gak diundang lagi. Dan lu tipe orang yang. Kalau ke bengkel itu lu tipe orang yang males ke bengkel. Mendingan nyuruh orang. Either nyuruh driver atau nyuruh temen. Atau nyuruh suami ke bengkel. Atau lu tipe yang gak apa-apa lu ke bengkel lu nemuin. Dan nemuin. Jujur gue sebenarnya sukanya gue datang ke bengkel. Terus gue suka. Biasanya kalau di tempat-tempat tunggu gitu. Suka ada fasilitas yang dikasih sama ini bengkel kan. Entah itu kursi pijat. Entah itu snack. Entah itu kayak kita bisa pilih tontonan. Apa gitu. Gue kadang suka bawa buku juga. Karena menurut gue kayak momen nunggu itu. Momen kayak gue bisa. Belajar. Me time. Ya either itu apa gitu. Gue sebenarnya suka kayak gitu. Jadi gue suka tau langsung ini kendala mobil gue apa. Walaupun bukan yang gue nyempuh ngoprek banget ya. Minimal di bengkel. Gue tau apa yang dikerjain. Kayak gitu. Biayanya apa aja gitu yang diganti. Walaupun misalkan ada part. Kadang-kadang yang dibawa pulang tuh. Ngapain sih bawa pulang. Tapi itu maksudnya bengkel tuh sebenarnya sengaja. Ini part yang udah diganti loh gitu. Kadang ada juga bengkel yang part udah diganti. Kita gak tau yang diganti apa. Bener dong. Sering banget. Nah itu kadang-kadang bengkel suka ditaruh lagi kan ke mobil kita. Biar dikasih tau maksudnya kayak. Bukti kalau ini. Bukti kalau ini udah diganti. Seperti baru ya. Berarti memang tipe yang suka otomotif berarti. Karena jarang. Karena kebanyakan kasus yang. Perempuan alamuan. Apalagi biasanya. Kali malas ke. Bengkel. Temu di bengkel. Either dia nyuruh. Atau kalau dia harus ke mobil sendiri. Biasanya cuman di drop. Ini berapa lama pekerjaan. Misalnya 1 jam 2 jam. Udah gue tinggal dulu dah gitu. Pernah nyuci mobil sendiri? Pernah. Wah ini mah bener. Sangat bermanfaat gitu. Ini lagi butuh banget ini kita. Karyawan disini. Karyawan gitu loh. Gue coci mobil dari bodi dulu atau dari bandul? Tapi artis mahal. Kalau artis yang nyuci. Eh justru gue bedain disini. Gue mau bikin sendiri. Artis yang nyuci. Gue dari gue punya motor sendiri. Dengan uang gue. Hasil uang gue sendiri. Itu tuh kayak seneng aja gitu loh. Dulu kan. Kayak kita gak punya kendaraan. Terus pas ketika baru punya motor ya. Terus gue cuci sendiri. Motor tuh bisa kepegang. Oke banget happy. Once gue punya mobil. Itu gue cuci sendiri juga. Dulu gue punya mobil March tuh. Pas pertama. Nissan March. Dari situ gue berubah lagi ke yang lain. Jadi setiap mobil tuh gue harus merasakan. Gue cuci sendiri. Dan itu tidak pernah dibawa ke steam. Apa hanya sesekali aja. Pernah. Pernah. Maksudnya sering banget gue bawa ke steam. Tapi untuk. Kayak ada momen yang. Gue dulu sama nyokap gue. Suka cuci mobil. Nyokap gue tuh jagoan banget. Maksudnya kayak. Gue kesamsat sendiri. Pokoknya kayak urusan-urusan kayak apapun itu. Gue emang dicemplungin sama nyokap gue. Diajarin mandiri loh. Iya. Jangan tergantung sama orang gitu. Betul. Senyuci sepatu pun gue. Pernah gitu. Maksudnya kayak sendiri gitu. Terus sih kayak gue titisan emak gue sih. Ayo lu makanya jangan macem-macem sama emak gue. Eh emak gue. Om Ahmad. Gak sudut nih Om Ahmad nih. Mandiri. Lu gak tau ada telalut gue nih. Itu masih kecil. Gue gede disini tompel. Nah kan kayak gini gaya tau gak sih kayak gini ya. Lu ikut gak kapan lo dulu pertama kali belajar mobil? Umur berapa? Gue. Dan mobil apa yang perlu pertama kali belajar? Manual? Manual. Manual dulu gue diajarin sama om gue. Dia punya mobil hijet. Hijet seribu. Pokoknya Mitsubishi hijet kan. Zaman dulu tuh. Dan ikut gak lo umur berapa? Belajar nyetir. Gue sih sebelum SMA tuh udah diajarin nyetir. Udah gitu kayak belum bisa bikin sim tapi gue udah belajar. Misalkan kayak di Gading Serpong tuh. Area-area situ gue bisa belajar. Udah. Tapi selebihnya waktu itu om nyokap gue pertama kali punya mobil itu beli mobilnya om gue. Mazda 323. Acapella. Wah. Acapella kan? Iya itu ya. Gue gak tau sih. Pokoknya dipasang-pasangin kayak sayap-sayap api-api gitu lah pokoknya. Nora lah dulu ya. Zaman dulu ya. Itu udah hits banget kali ya. Menurut gue sih gak hits juga sih. Cuma karena itu mobil pertama. Jadi kayak gue terima aja gitu. Iya ngikut aja lah ya. Terima nyokap. Dan mobil itu pertama kali? Enggak? Hijet aja? Apanya? Belajarnya hijet. Udah gitu. Dilancarinnya. Pake Mazda itu. Pake Mazda itu. Berarti emang jiwa petualangnya ini ya. Untuk jiwa fighternya. Ya karena lu tinggal. Gue tinggalnya kan di Tanggrang kan. Udah gitu kan. Gue mulai kayak kuliah di Jakarta. Terus gue main juga sama temen-temen. Jadi kayak. Gue. Gue kayak gue gak. Gue lagi kayak gak suka main di Tanggrang. Kayak gak cocok gitu. Makanya gue main ya. Emang jauh juga. Jadi mau gimana lu harus keluar kota dong. Untuk ukuran cewe kan lu. Agak berbeda. Karena ikiran tombol ya. Lu karena lu bisa suka ban motor. Atau maksudnya. Apakah memang lu jiwa lu di motor. Atau baik sih dan lu bisa suka motor. Sebenernya sih. Gini loh. Nyokap gue itu kan pegawai negeri. Yang ada. Dapet motor. Fasilitas motor. Dari kantornya itu. Yamaha F1 ZR tuh. Force One itu ya. Dua tak. Nah terus. Gue dari kecil tuh. Suka bareng sama nyokap gue tuh. Kalau mau sekolah diantar. Karena sekolah gue tuh. Sebelah kantor nyokap. Enak aja gue. Anak kecil yang seneng banget. Dibonceng sama nyokap gue gitu. Terus misalkan. Kalau nyokap gue. Kayak ke daerah. Atau kemana gitu. Itu tugas pakai motor. Gue suka diajak ngebut sama nyokap gue. Mau ngebut nggak mau gitu. Gue tuh anak yang berdua terus sama nyokap lah gitu. Jadi besti banget sama nyokap. Iya besti sama nyokap sama motor. Sama motor lah gue seneng. Terus nyokap gue juga pernah ke Sukabumi. Pake motor? Turing. Pulang kampung lah. Tapi lu nurunin banget nyokap ya? Iya. Jadi kayak nyokap gue pernah. Gue sama adik gue. Boncengan bertiga. Sama nyokap gue. Iya. Gue masih SD. Pake F1ZR itu? Walaupun motor pemerintah nih. Maaf ya di bawah mudik. Emang dulu. Berarti gue kalo tanya kopi nih. Gue malu sebenernya. Malu ya kenapa? Malu. Karena gue suka mogi. Setelah itu gue suka mogi. Akhirnya gue setelah sekian tahun gue punya cinta sampe punya mogi. Akhirnya gue kesampean punya mogi pertama. Itu gue ingat. Apa tuh motor lo? Ducati Sclammer 400. Itu gue rasa kayak udah mogi banget. Padahal gue di ceng-in. Itu maksudnya tanggung banget. Karena 400 cc. Iya 400 cc. Gue pikirnya karena yang penting gue bisa ke mall pake di lobi. Oh gengsi. Ini kan berasa pake mogi. Iya bener bener. Ternyata setelah gue jalanin setahun lebih. Gue tidak segitunya. Karena gue setiap kali naik motor pulang pas masuk angin. Dan gue di ajak ke PSD. Dari kondor ginda. Gue pulang marah-marah. Karena gue merasainya jauh banget. Marah. Dan gue jalannya 30 km. Jatuh. Helam gue sampe retak. Jadi jelas betapa bodohnya gue jadi biker. Cuman gue gaya nya pengen naik motor. Dan gue gak pernah. Akhirnya gue jadi punya. Nggak lama. Akhirnya gue jadi cerita sedikit ya. Gue pernah punya mogi kan. Gue sayang-sayangin tuh. Gue justru nyemuin cerita dia nih. Gue ikutin nih waktu itu. Gue nabung kan. Ya bener prinsipnya. Abis kelaran OKJ kan. Duitnya banyak kan. Gue sombong. Gue keluar OKJ gue gak mau setting dulu. Gak mau setting dulu. Gue mau istirahat. Gue beli Ducati cash di Pemang. Gue datang. Gue beli-beli datang buku. Jadi gue beli helm dulu nih. Gue belum punya motornya gue udah beli helm. Beli helmnya yang bagus dulu kan. Jadi biar terkotivasi. Helm gue udah pahal nih. Pasal gue gak punya motornya kan. Gue naik gojek pake itu. Set. Kesana motornya gue ambil. Kan udah bayar cash gue pulang. Pengsas sampe rumah. Eh bokap gue pas lagi sampe. Kalau motor siapa? Baru beli. Wih lo beli motor iya. Wih. Gaya lo baru beli motor. Ya dong. Sesalian buat apa. Pemuntian diri lah. Gue bekerja sekian tahun. Ini gue beli MOGE. Gue cobain dong. Berat sih. Gue bilang. Wah gue kan suka pemotor. Ini berat. Enggak. Di bawah sih. Muter satu blok komplek. Berantinya. Dia tanyakan garasi rumah gue. Naik dia turun. Motor jatoh. Itu bener-bener baru 5 menit. Sampai dari showroom. Motor gue jatoh. Cuman. Aduh Tom. Ah ini mah gampang. Tidak di dumpel doang. Lo memarah gak bisa gitu ya. Iya sama bokap. Cuman. Ya ya ya. Caca berat ya. Gue udah bilang. Gue udah berat. Lo udah tua. Ya pengalaman banget sih. Lumayan. Tertama kali pake MOGE. Kalau pengalaman. Konyol atau yang mengesalkan. Saat lo bawa mobil. Bawa mobil atau motor. Pengalaman. Eh kalau mengesalkan bawa mobil sih. Banyak ya. Sekarang kan kadang-kadang tuh. Kalau kita lagi jalan hati-hati pun. Ada aja ya. Motor suka ketepak. Spion-spion lah. Itu udah kayak. Ya udah lah ya. Gitu. Kalau. Ngeselin pake motor sih. Oh paling. Bukan ngeselin sih. Gue. Pas waktu. Off road. Gue tuh sering banget jatoh bego. Jatoh bego tuh. Emang ada yang jatoh pinter? Ada. Maksudnya jatoh yang kayak tidak sengaja gitu loh. Yang bukan yang jatoh. Oh ketiban. Iya. Pokoknya gitu lah loh. Jatoh-jatoh yang karena lo gak nyampe gitu kan. Oh. Dulu pas waktu motor. Motor trail gue belum pake lowering kit. Hmm. Itu kan tinggi banget. Kalau husky kan kayak. Iya. Selang bule gitu. Kalau kaki lo nyampe lah. Kalau gue tuh harus yang kayak berdirinya tuh. Satu kaki paha. Harus pake dingklik dulu tuh. Engga. Ada teknik satu. Oh satu kaki dulu. Naik dulu baru. Nah. Kalau di. Kalau. Pas off road tuh. Pas waktu gue belum pake si lowering kit. Itu gue sering banget jatoh bego yang kayak. Ketiban. Gak nyampe ya. Gak ketiban. Tapi cuma ya culun aja jatoh-jatoh kayak gitu sih. Itu doang sih. Dari dua tak sama empat tak. Lo kan pernah ngeralamin diboncengin sampai Sukabumi pake F1ZR dua tak. Iya. Dua tak atau empat tak. Jujur ya. Kalau untuk. Tarikan sih ya tarikan. Dua tak. Kalau untuk di jalur kayaknya lebih oke itu. Dua tak. Karena dia. Apa namanya responsif. Responsif. Gas langsung. Tapi kalau di. Aspah. Di kenyataan. Gue pake empat tak. Untuk off road. Dan itu. Ketika kayak gue main sama yang dua tak. Itu tuh berat banget. Ketika. Apalagi ngadepin jalur yang batu-batu. Apa gimana. Iya iya. Oh lu terabas ya senengnya. Iya gue suka terabasan. Kayak gitu. Sebenernya gue pengen menuju ke empat tak. Tapi gue takut. Takut terlalu liar. Sedangkan gue ibu-ibu umur 40 tahun. Apa kabar gue ntar pulang off road gue kenapa-napa. Jadi gue pengen yang off road santai. Oh Aji Naim masih buka. Amit-amit. Gila gue cuman ngasih tau. Aji Naim masih buka. Gue gak nyunduk-unduk ke sana. Tapi amit-amit. Itu kan hal yang ditakutkan kan. Kalau kita off road. Lagi terabas. Dan resiko terabas lebih beresiko. Dibanding yang ke jurnas. Iya sama juga lo ke jurnas. Jurnas tapi jangan ambil unduk-undukan. Ambil pinggir. Tak kenapa. Gue denger cerita popi lagi. Gue ngerasa gue malu lagi. Lu jangan. Lu banyak malunya. Punya plastiknya plastik. Gue menganggap kayaknya gue laki-laki kadang-kadang. Masih kurang laki? Dia udah main terabas. Gue inget 2008. Gue beli kawas lagi 2,5 LXW. Sampai detik ini gak pernah sekalipun gue bawa. Keluar. Tapi lu masih punya? Masih ada. Cuman jalan. Cuman jalan dari Pondokinda. Radia Dalem. Tanah Abang Pondokinda. Alfa Pondokinda. Alfa Pondokinda. Indomaret Pondokinda. Ya kalau tiap hari jalan ya. Kilometer boros juga. Kayaknya sampai sekarang itu kilometernya. Rendah. Rp5.000 juga belum gak ya? Oh ya? Dari 2008. Jadi cuman udah Rp5.000. Oh ya? Berapa duit? Jadi sekarang tuh gue suka kebanyakan gaya. Gue beli. Gue pengen main offroad nih. Agak main juga gue. Tapi lu sepatu roda lu konsisten. Lu inline ya? Itu inline ya? Inline dia konsisten. Udah gitu jago lagi ngulik. Dan lu di.. Fokus. Fokus ngulik. Dan menurut gue expert sih. Maksudnya udah.. Orang tau lah. Thomas main sepatu roda gitu. Sampai lu ada toko juga kan. Tapi emang.. Emang image lu emang cewek tomboy sih ya? Gue tuh tomboy karena keadaan Tom. Sebenernya gue tuh.. Karena awal gue kenal. Awal lu setiap bau itu emang image lu tuh tomboy. Lu dateng pake motor dan menurut yang.. Cowok banget gitu. Dateng tuh.. Gue motor masih pake motor Mio. Iya. Iya. Itu motor pertama gue. Itu motor pertama gue. Tapi.. Gue bawa Mio dari Tanggrang ke Jakarta. Seriusan? Serius. Iya. Gue dari Tanggrang. Dulu gue syuting-syuting itu tuh dari Tanggrang. Karena beda. Biasanya tuh kalo yang dateng cewek itu bisa dateng. Dan pake mobil. Kalo gak pake tasnya dateng tuh. Yang dateng yang.. Iya. Diterima terus. Ini tasnya dikasih. Di lokasi syuting tuh. Gue perjuangan dantung. Beneran jalur dantung. Bener-bener. Apa segala macem. Apa? Indosiar kesana itu? Iya. Terus kalo lu bilang ya gue tomboy. Soalnya karena. Gue tuh. Merasa kayak. Gue alhamdulillah cantik dari lahir ya. Tomboy. Ini kita lagi bahas tomboy. Iya. Diverin dulu. Diverin dulu. Kan misalkan gini. Gue tuh kalo mau kemana-mana kan. Kita harus melewati terminal gitu. Apalagi gue belum punya kendaraan. Lu di terminal gak bisa sembarangan pake baju cakep-cakep. Atau lu gak bisa sembarangan. Ya abis jadi inceran. Gimana. Nah. Jadi gue dari gue sekolah. Gue kan sering banget tuh ke terminal. Jadi gue terbiasa menutup diri. Either itu lu yang pake jaket lah. Pake apa. Sampai lu bawa sesuatu di tangan lu. Udah pasti di incer? Enggak. Itu just in case. Kalo ada yang apa-apa gue udah langsung pengen gue gebok. Kalider semua? Bukan. Terminal dekat rumah gue lah. Ada lah gitu. Nah. Karena memang menurut gue ya. Saat itu. Kita gak bisa pake sembarangan baju. Karena dulu kan kayak cat calling. Kayak gitu. Belum diangkat. Masih kiu kiu bisa kali. Apa apa apa. Kayak gitu. Itu udah kayak masih wajar di terminal. Padahal itu bisa kayak. Dan lu sering denger itu? Iya. Justru karena kondisinya seperti itu. Lingkungan gue juga kayak gak gitu aman. Akhirnya ngebentuk lu jadi. Ngebentuk gue jadi kayak. Ya udah gue. Harus bisa jaga diri. Iya kayak gitu. Tapi belakangan ini. Ketika gue udah merasa nyaman. Udah punya suami. Mulai tuh sisi keperempuan anak itu muncul. Gitu. Dek. Tapi kan. Ini. Tadi kan gue baru masuk nih. Kita baru ngobrol sebentar doang. Selemparan color doang. Kenapa udah selesai sih? Dek. Karena memang sebenarnya kateoli itu tuh gak lama. Oh gitu. 15 menit. Dia harus itu kateoli itu jam 15 menit. Kok tapi kayak di bengkel-bengkel resmi. Itu tuh kayak rada lama sih. Oh dia kalau dia gak sistem dibuang. Disedot pake sedotan. Iya. Tuh. Tuh. Jadi agak lama mungkin. Kalau disini kita ada tekniknya. Oh gitu. Kenyakannya cepet. Ada alatnya juga. Sebenarnya emang. Sebenarnya cepet. Tidak lama. Tidak lama. Biasanya mungkin lu perasa lama. Mungkin kakaknya prosesnya kan masuk dulu. Mungkin di. Ngantai juga. Di teknis dulu. Kira-kira apa. Baru masuk aja. Jadi lu perasa lama. Cuma pekerja ini sendiri. Sebenarnya cuma 15 menit. Oh 15 menit. Di Nawilis tuh ada tuh. Maksudnya kayak. Garanti kalau lebih dari 20 menit. Oh dia garanti. Tadi kita bisa. Kita bisa ini. Pake timer kok. Pake timer. 15 menit gitu ya. 15 menit. Tapi term condition supply. Jadi dimulai dari pekerjaan. Oh gak bisa yang kayak lu. Dari daftar. Iya dari pekerjaan. Bang. Orang kan udah banyak tadi. Popi bilang. Oh ini cepet banget. Emang gak. SOP nya emang begitu. Memang. Pemeriksaan sebenarnya itu kan. Tidak. Tidak sulit ya. Jadi memang bisa ada. Dilakukan dalam waktu 15 menit. Tapi seperti tadi yang gue bilang. Terms and condition supply. Karena kan ada yang harus buangkan bawah aja dulu ya pasti. Tapi in general. 15 menit itu harusnya bisa. Sama gue menyarankan. Kalau ganti oli itu. Di bengkel-bengkel yang resmi lah. Karena kan sekarang banyak banget. Jadi itu kasus-kasus oli palsu. Oli palsu tuh banyak. Oh iya. Oli palsu banyak. Jadi lu. Gue sarankan untuk semua. Nanti kalau ganti oli itu. Cari pengen resmi lah. Yang jelas terpercaya. Kan lo kan sudah melalang buana nih. Lo artis muda. Shooting muda. Film muda. Setelah muda. Anak motor muda. Jariho sudah. Eh gue gak ngelak nih dia nih. Alumni. Alumni tim lo. Apa sih. Yang belum kesampean. Yang masih lu pengen. Selama lu masih fit. Yang masih muda kan udah kepala empat nih ya kan. Oh lah musik tadi. Udah mulai kelas belum mata belum? Mata belum sih. Kemarin kan gue baru cek mata. Iya tahun lagi lah. Tapi kata orang optik. Kita kalau udah masuk empat puluh. Itu hitungannya sudah pasti ada plusnya. Gitu. Atau silinder ya. Atau silinder udah kalah dari layar. Gitu. Oke oke oke. Jadi apa tuh. Yang belum kesampean. Yang masih pengen lo raih nih. Sebenernya yang masih pengen gue raih itu. Gue pengen nih. Cuman gue mungkin. Either belum kesampean. Atau belum ada kesempatannya. Kayak. One of your dreams lah. Atau lo punya bisnis. Bisnis sih. Bisnis sih. Suami gue kan. Dia kan ada coffee shop gitu. Tapi gue pun. Pengennya sih gue pengen bermusik lagi kan. Lo juga kan. Pasti jiwanya bermusik. Mau ada kerjaan-kerjaan lagi. Kalen sama kayak dulu. Iya gitu. Kalau gue sih pengen bermusik. Itu kenapa gue pengen ambil sekolah. Either itu kuliah lagi. Atau gue mau ambil short course gitu. Cuman buat hobi atau buat membuat musik. Gue bikin musik. Bikin musiknya. Berarti lo lebih milih belakang layar ya. Sebenernya sih. Kalau bikin musik ya musik gue sendiri. Gue bikin gitu loh. Maksudnya ya performer. Pengen jiwa tampil. Berarti pengen berkarya di musik. Iya. Lo juga kan. Oh engga. Apaan lo. Orang udah bubar. Poppy Sofia. Iya. Yang udah jelas. Tadi punya keinginan. Ingin bermusik lagi. Kita doakan. Sama seperti kamu ya. Iya. Mudah-mudahan tetep dia berkarya di hobinya. Apalagi sekarang dia di anak motor udah. Artis sinetron udah. Aku gak sinetron. Oh layar lebar. Iya aku film. Dulu yang mengejar abang-abang itu ya. Tau aja loh. Itu abang-abangnya tuh. Makasih banyak Poppy Sofia. Sukses buat karirnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi di Ngepot. Ngepot. Apa kepanjangannya? Seputar otomotin. Mantap. Ngepot sana ngepot sini. Ujungnya di Nawilis.